Jadi, saya ingin menangkapi, tadi ada beberapa komen yang masuk. Pertama adalah, apakah mungkin kita berbisnis itu tanpa hutang? Saya katakan sangat-sangat mungkin, tapi yang saya ingin tekankan adalah, bisnis itu butuh permodalan. Nah, modal itu bisa dapat dari masalah. Pertanyaan saya, kalau Anda pinjam uang orang tua namanya ngutang atau bukan? Pasti namanya ngutang. Atau Anda pinjam teman, itu ngutang. Tapi, tujuan besarnya tadi disebut ya. Kalau tujuan besarnya adalah permodalan, maka lembaga seperti kooperasi, karena kooperasi itu dari kita untuk kita. Itu perbedaannya mungkin agak sedikit, ada imbal hasil ya, Roya? Oh, iya. Di kooperasi itu ada imbal hasil. Jadi, kalau Anda anggota, itu ada istilah imbal hasil. Begitu. Iya, Coach. Sorry tadi sempat keputus ya, Coach. Iya, iya. Kita sambung lagi. Saya tadi sedikit menjelaskan mengenai ini, mengenai persepsi ngutang. Jadi, banyak orang berpikir bahwa ngutang itu sebatas ngutang, tapi kalau berbisnis itu kita perlu modal. Kalau pinjam uang orang tua namanya apa ya? Ngutang juga. Minjam dari teman, ngutang juga. Gitu ya. Apakah bisnis yang sukses tidak pernah menghutang? Misalnya contohnya, ada tuh bisnis yang tidak punya hutang bank sama sekali, tetapi pinjam uangnya dari orang tua. Bapaknya kaya raya, dapat duit dari orang tua. Jadi, tidak perlu sumber dana dari perbankan. Itu pun namanya leverage. Itu namanya leverage. Dimana kita tidak menggunakan keuangan kita, tapi menggunakan keuangan orang lain. Oke? Jadi, kalau 5C gimana, Roy? Ya. Kita langsung masuk ke 5C-nya ya, Coach Tom ya. Iya. Jadi, C yang pertama. Nah, ini C yang pertama ini biasanya yang paling, apa namanya, diperhatikan pertama. Nah, C pertama tuh namanya karakter. Jadi, karakter tuh karakter kita ya. Nah, jadi bagaimana kata kuncinya mungkin bisa dipercaya nggak sih? Jadi, kalau misalkan paling mudah nih, teman-teman kondisikan aja sebagai misalkan yang memberikan kredit ke teman yang lain gitu ya. Nah, itu bisa ngukur tuh. Kalau misalkan kita mau kasih dana ke dia nih, kira-kira balik nggak sih dan aku gitu kan? Nah, sama. Dari perbankan pun juga, dari lembaga keuangan pun juga sama. Jadi, kata kuncinya, pribadi ini bisa dipercaya nggak? Nah, itu mereka punya tools untuk bisa menilai secara personality. Jadi, apakah dari sisi kejujuran, dari bagaimana agresifitasnya seorang ini. Nah, terus kemudian dari sisi kepribadiannya, dan juga yang sering dipakai itu, kalau dulu, Coach Tom pernah tahu BI Check kan, Coach Tom? Iya. BI Checking? Nah, kalau sekarang itu kan namanya bukan BI Checking lagi, Coach Tom. SID ya? Namanya SLEEK. Sistem layanan informasi keuangan. Iya. Iya. Jadi, sistem informasi, eh, sistem layanan informasi keuangan. Iya. Nah, itu tuh jadi salah satu yang penting banget. Nah, ini saya ingin share lebih banyak, khususnya di SLEEK ya. Jadi, penting buat kita semua nih, siapapun yang lagi dengerin live kita nih. Seringkali, kalau misalkan kita pengajuan kredit ditolak itu, biasanya ada masalah di SLEEK-nya. Nah, jadi, pada saat di informasi debitur itu, kita ada suatu masalah misalkan. Iya. Nah, yang menariknya, Coach Tom, itu kadang kita tahu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu, gitu. Banyak case itu yang tiba-tiba, pas ngajuan kredit ditolak, dibilang katanya ada yang macet nih, ada yang nggak lancar, tercatat di dalam SLEEK-nya, gitu kan. Loh, kok bisa, gitu. Nah, pada saat di cek, di SLEEK itu, di Sistem Melayana Informasi Keuangan itu, ternyata ada muncul tuh kartu kredit. Ada nominal. Nominalnya nggak besar, misalkan cuma sejuta, gitu ya. Mungkin dua juta. Tapi, call-nya call lima. Call lima tuh macet, gitu. Udah macet. Udah sekian ratus hari, atau mungkin sekian ribu hari, gitu. Yang dia nggak pernah tahu, tiba-tiba itu muncul, gitu. Nah, selidik punya selidik, ternyata, dia pernah memberikan sebuah data, mungkin di mall, dan sebagainya. Nah, data itu langsung diajukan sebagai misalnya kartu kredit. Atau kredit tanpa agunan, dan sebagainya. Nah, itu muncul, jadi yang membedakan antara BI Checking, sama SLEEK itu, kalau SLEEK itu sekarang jauh lebih lengkap. Jadi, kalau sekarang itu, kayak pembiayaan apapun itu muncul di sana. Wow. Selama 24 bulan terakhir. Jadi, kebaca ya. Selama, kebaca semua. Jadi, kredit di mana, terus nominalnya berapa, terus kemudian, berapa hari keterlambatan, kalau misalkan ada, lancar atau tidak, terus kemudian, kalau misalkan sampai, ada call lima, dia akan tersimpan, sampai kita benar-benar beresin gitu. Beresin sampai benar-benar clear. Kan sayang banget gitu. Jadi, saran saya nih, buat teman-teman, yang lagi, lihat live ini, jangan, suka memberikan data sembarangan gitu ya. Harus hati-hati. Karena data itu bisa dipakai, untuk oknum-oknum tertentu, malah, jadi kredit kita gitu. Padahal kita gak pernah ajukan. Nah, itu jadi, bahaya buat kita suatu saat, ternyata kalau pas kita lagi butuh dana, untuk, ya, usaha, nah, itu kita jadi repot. Nah, terus kemudian, bisa juga, kalau misalkan, pinjem nama, Coach Tom. Jadi, pinjem nama tuh, misalkan, eh, ada teman nih, niatnya sih, pingin bantu sih, pingin bantu, supaya dia bisa dapat, diaku-akuin, misalkan, usaha dia gitu kan, nah, pada saat, nyoba, minjem nama PT kita ya, pinjem nama PT kita ya, itu loh. Ah, buat tender nih, ah, udah dah tuh, ternyata diajuin ke bank, mateng. Nah, kalau misalkan, itu bisa dipercaya, dan decredible sih, oke gitu, tapi kan, ada, ada resiko tuh, Coach Tom. Kalau misalkan, ternyata sampai, one prestasi, yang jelek, bukan nama dia gitu kan, tapi nama kita sendiri. Nah, itu kan tercatat, Coach Tom. Nah, kita bisa-bisa masuk blacklist, gitu kan. Nah, kalau udah masuk blacklist kan. Dari satu C aja, sebetulnya, sudah bisa menentukan, apakah orang ini, betul-betul bisa dipercaya, atau tidak ya, dari sisi karakter ya. Ya, baru dari satu sisi ya, Coach Tom. Salah satunya, untuk melihat karakter itu, adalah dari track record dia. Kebiasaan, baik on time, atau tidak, kalau punya utang, sering nungguan, kalau misalkan, kalau misalkan, jatuh tempo, atau tidak, itu kebaca tuh ya. bayarnya tuh nih, mepet-mepet, gitu. Atau, ada yang bayar misalkan, sebelum hari H. Nah, itu bisa nilai plus juga, gitu kan. Nah, oke. Biasa kalau, selik itu banyak, setelah kita tahu, dari selik, apa yang dilakukan? Ya, biasanya, ada cross check juga, yang lain, Coach Tom. Nah, biasanya namanya, check link, check lingkungan nih, Coach Tom. Ya, jadi kita bilang, biasanya check link, gitu kan. Nah, check lingkungan tuh gimana? Biasa, kita, akan cek, bagaimana dia, dia, di lingkungannya dia. Jadi, misalkan, tetangga, gitu ya. Tetangga itu, biasanya, kalau, sarat saya, makanya Coach Tom, kalau, misalkan, kita, misalkan, apa namanya, punya bisnis, dan sebagainya, ya, usahakan, tetangga juga tahu, bisnis kita tuh apa, gitu kan. Dan kita juga, juga kenal tetangga kita, gitu kan. Ya, sering-seringlah, sosialisasi, gitu kan. Karena nanti, pada saat, misalkan, ada verifikasi data, verifikasi lingkungan, ditanya, nggak ada yang kenal, gitu kan, Coach Tom. Nah, itu repot juga, itu kalau kayak seperti itu. Ya, satu nilai negatif itu, minus, satu nilai minus, kalau misalkan, pada saat ada verifikasi di lingkungannya, nggak ada yang kenal, dan sebagainya, nah, itu juga, nggak bagus juga Coach Tom. Ya, jadi, tetangga, saran saya, ya, harus sering sosialisasi, dan tahu, tetangganya, bisnis kita tuh apa sih, gitu. Sekalian promosi, Coach Tom. Sekalian promosi. Ini ada pertanyaan bagus nih, dari Ayudya. Iya, kemarin ada saudara saya, pinjam nama saya, untuk pengajuan hutang, buka usaha beliau, sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Nah, itu, itu yang tadi saya sampaikan Coach Tom. Jadi, tetap ada resiko. Kalau keputusan memberikan atau tidak, itu kan balik ke pribadi kita masing-masing ya. Ya, tapi kalau, ya, kalau saya sarankan sih, sebaiknya jangan. Ya, karena itu menyangkut diri kita sendiri. Ya, tapi itu kembali ke kebijakan kita sendiri, Coach Tom. Itu ada resiko. Ada resiko. Kalau misalkan, sampai ada one prestasi dan sebagainya, pasti nama kita yang pasti akan, kena juga, Coach Tom. Benar, benar, benar. Seperti itu. Oke. Terus ada juga nih, Coach Tom, kalau yang dari sisi karakter nih ya, itu sekarang tuh sudah semakin canggih, terus kemudian semakin banyak online, sekarang tuh banyak biru pemberingkat kredit gitu. Ya, mungkin ada seperti Pevindo dan sebagainya. Itu yang bisa melihat kebiasaan bayar kita dalam, misalkan listrik, air, telepon, ya, terus kemudian pembayaran mungkin kalau kita paskal bayar, sering nunggak kan nih? Nah, listrik sering nunggak nggak? Air sering nunggak nggak? Nah, itu tuh juga satu kriteria penilaian, Coach Tom. Benar, benar. Jadi, cukup menarik ya, karena dalam hal ini, kita berkaitan juga sebetulnya dalam memilih bisnis partner. Sebetulnya kalau kita milih bisnis partner, sebetulnya dua hal ini juga sudah, sudah mencerminkan satu hal yang penting ya, karakter. kemudian dari karakter itu, apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak, itu memang penting sekali. Karena dasarnya, kalau saya dengan bank, itu saya tidak melihat bank itu, saya kredit. Sekali lagi, saya bukan kredit. Tapi mereka adalah partner saya. Orang atau lembaga yang men-support bisnis saya. Saya butuh duit. Saya bilang sama bank, Bro, bisa nggak? Talangin dulu. Oh, siap bos. Oke, gue bayarin dulu ya. Nanti besok saya, kalau cair saya balikin duitnya. Mereka adalah, namanya financing. Kalau di dalam laporan keuangan, ada namanya operating cash flow, ada investing cash flow, ada financing cash flow. Nah, financing cash flow, salah satunya adalah, kita memiliki backup yang tidak menuntut profitnya kita. Tapi kita bagi risiko. Berbagi risiko. Begitu. Apa lagi, Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Lanjut aja ya. Tapi biasanya nih, Bang, kalau kita minjem di bank untuk modal usaha, kadang jarang dipercaya. Tapi kalau, misalnya orang punya maka keluarga terpandang, lalu dikasih bank, sebetulnya enggak juga. Sebetulnya enggak juga. Enggak. Karena, saya sendiri, sering ditolak bank. Waktu awal-awal dulu, mau ini, padahal posisi saya di, perusahaan itu sudah tinggi. Cuma, peruntukan tadi itu, gagal. Jadi waktu itu, saya, mengajukan pinjaman, dengan aginan rumah orang tua, ke BII, ditolak, ke BCA, ditolak, PANIN, ditolak, kemana lagi ditolak ya? Ke mana ya? Saya waktu itu, Curhat nih, Kustam. NISP hampir ditolak, tetap waktu, pas saya, pengajuan survei itu, pengajuan saya datang sendiri. Pengajuan saya datang sendiri, saya ajak orang tua, pemilik rumah, terus waktu survei, saya anterin, ke rumah, gimana, tetangga, mereka mau survei, segala macam, mereka oke. Nah, di NISP, dia melihat, ada sesuatu yang, mungkin, mereka lihat dari, dari saya, mungkin ada, ada hal yang positif. Tetapi, ketika saya, tanya ke mereka, kenapa di BII, saya ditolak ya? Kenapa dipandain? Oh ini Pak, karena peruntukan Bapak, adalah untuk, pergi ke luar negeri, dan, melakukan yang namanya, sekolah kursus. Kursus, ke luar negeri, kemudian, ke Amerika juga waktu itu. Karena ke Amerika, dia bilang, oh ini, takutnya mau kabur. Orang mau jadi, mau pindah alasan kerja, pinjem uang, udah gak punya duit, mau ke Amerika, gak, terus, pakai uang bang lagi, wah itu pasti gak, dikira kabur. Terus saya, Bapak, tahu Bapak, mungkin, pas dia, lihat profil saya, dia pernah baca saya, bawa saya di, banyak di media, begitu. Dan itu, salah satu yang, maksud saya, ditolak itu, sering. Jadi, jadi gak, gak mungkin, gampang-gampang. Bener coach. Nah itu, kadang-kadang kita jadi penasaran gitu loh, kok, kayaknya semuanya udah baik gitu, semuanya, tujuan pun kita juga, gak ada niat-niat yang gak baik gitu kan, tapi masih aja kadang-kadang bisa ketolak gitu, eh ternyata ada sesuatu gitu ya. Nah kalau misalkan tadi, Pak siapa tadi itu yang menanyakan? Pak Sultan ya, Pak Sultan ya. Coba bisa dicek juga, coach Tom, jadi ada beberapa case itu yang seperti ini. Jadi, jadi dislike-nya itu sama sekali gak muncul. Jadi, gak ada transaksi keuangan satu pun. Oke. Nah itu kan menarik gitu ya. Itu juga, bisa jadi, ya, sebagai analis kredit, dia akan melihat gini, misalkan dia tiba-tiba ngajuin 500 juta misalkan. Dia gak pernah, gak pernah kredit, yang kecil gak pernah, kredit konsumtif gak pernah, kredit produktif gak pernah, tiba-tiba kredit 500 juta gitu kan. Pengalaman, pengalaman, apa, meminjam uangnya, gak pernah gitu kan. Terus tiba-tiba, pengajukan seperti itu. Nah itu kan, juga, gak bagus juga coach Tom. Jadi kapasitasnya gak kebaca ya. Gak kebaca. Bisa apa enggak ya. Iya, dan ada juga nih case, beberapa case, itu yang misalkan, bisa deteksi juga coach Tom, misalkan menggunakan, identitasnya, ganda misalkan. nah itu, itu mereka punya tools, untuk bisa, mendeteksi itu. Oke. Dan, kalau tadi, perlu banget, perlu banget. Iya. Kalau, ada juga coach Tom, kalau misalkan, tadi bicara tentang, karakter gitu ya. Karakter itu kan, about, trust ya. Jadi, kalau misalkan, kenapa karakter itu, dikasih nomor satu gitu coach Tom. karena begini, beberapa case, dia agunan, punya gitu ya. Iya. Dia, usaha, pemasukan case flow oke. Iya. Tapi, kalau karakternya gak baik, dia gak akan bayar. Hmm. Nah, itulah kenapa, karakter itu nomor satu gitu. Jadi, semuanya baik, kalau karakternya gak baik, tetap aja, sama aja bohong gitu kan. Ada kejadian, ada kejadian, salah satu orang, salah satu orang terkaya. Pokoknya namanya terkenal banget, ini keluarganya, gak mungkin gak punya duit. Utang 50 juta. Utang 50 juta. 50 juta itu, dia anggap, wah, ini anak buah saya salah, anak buah saya begini, anak buah saya begitu. Lalu kemudian, pokoknya judulnya, dia gak mau bayar. Judulnya dia gak mau bayar. Karena, entah bagaimana, padahal jelas, tanda tangan dia, dia yang mengajukan, tapi dia, apa, ada, ada, apa namanya, ada, dispute ya, ada dispute, katanya, kamu waktu itu tidak menagih lah, kenapa gak dipanggil, kenapa, kenapa gak ditagih, akhirnya saya harus bayar denda, akhirnya saya gak mau bayar sama sekali. Pokoknya diciptakan alasan-alasan, supaya, dia tidak bayar, dan, salahnya adalah salah dari, staff, perbankannya. Gitu. Tapi itu, benar-benar karakter itu. Yes, dan itu terjadi, Kutus Tom. Dan, saya harap, ya, saya harap sih, gak banyak seperti itu ya. Karena, itu kan, apa ya, kalau menurut saya, efeknya nanti pasti, jangka panjangnya, akan jadi gak bagus gitu. Ya, pertama buat bisnis dia sendiri ya, karena, kalau, kita berawal dari niatnya, yang gak baik, itu berarti energi kita, untuk bisnis kita, juga pasti kan, efeknya juga akan negatif kan, Kutus Tom. Betul ya, Kutus Tom ya? Benar-benar. Itu pasti akan menarik, hal-hal yang negatif. Ya, yang kedua itu, capacity. Capacity. Jadi, kapasitas, ya, kalau Indonesia ini kapasitas, kemampuan, kata kuncinya adalah, kemampuan Kutus Tom. Oke. Kemampuan apa, gitu ya. Jadi, capacity itu, gak cuman kemampuan bayar aja sih. Jadi, kemampuan ini tadi, yang nyambung sama Kutus Tom tadi di awal. Ya. Bagaimana, seseorang itu, punya kemampuan, untuk, menghandle bisnis dia. Ya. jadi benar-benar, kalau misalkan dia di fashion, dia benar-benar menguasai bidang fashion. Ya. Jadi, gak cuman ikut-ikutan aja. Ya kan? Oh, ini lagi booming fashion? Ikut fashion. Eh, ini lagi booming, misalkan, apa, boba. Oh, ikut buat boba, gitu kan. Tapi, benar-benar dia menguasai. Misalkan, kalau dia fashion, dia tahu model mana sih yang laku. Dia tahu, gimana harus jualnya? Kemana? Siapa sih yang beli? Terus, gimana produksinya? Gimana sih cara dapat produksi yang murah? Gitu kan? Gimana bisa dapat bahan baku yang bagus? Mesin apa sih yang mau kita pakai? Gitu kan? Jadi, benar-benar menguasai. Nah, bisa buat produk bagus, gak bisa jualan, kan percuma ya, gue tahu ya. Ya. kemampuan dia juga, gimana cara dia mengelola keuangan, itu juga penting. Jadi, capacity itu, keseluruhan, Kuts Tom. Jadi, benar-benar menguasai bidang dia. Jadi, semakin dia menguasai bidang dia, itu akan, semakin positif, gitu. Benar, benar, semakin oke, gitu kan. Nah, terus kemudian, capacity itu bisa bicara tentang kemampuan membayar. Jadi, kalau misalkan dari lembaga keuangan, seru memilih nih, ada satu usaha, dia itu, pendapatannya cash. Yang satu, pendapatannya dalam bentuknya piutang. Ya, yang satu, cash, yang satu piutang. Nah, yang pastinya lebih bagus, pasti yang cash dong. Secara cash flow ya. Secara cash flow, pasti yang cash. Nah, sedangkan kalau piutang, itu belum lagi ada resiko undur. Ya kan? Datang gak dibayar lagi, semua orang, gitu kan. Nah, jadi cash flow ini juga pengaruh, Coach Tom. Apakah, bisnis kita itu, yang, perputaran dananya itu, cash kah? Atau piutang kah? Kalau piutang, misalkan berapa lama? Temponya. Apakah seminggu? Apakah sebulan? Atau enam bulan, gitu kan? Saya dengar kemarin dari, dari ada seorang sahabat, itu yang bisa ngutangin sampai, enam bulan lebih, sampai lapan bulan, gitu kan. Saya gak tahu gimana, gitu, cara mempunyai cash flow-nya, gitu, Coach Tom. Iya. Jadi, cash flow ini juga masuk ke dalam, dalam, bidang, apa, point, capacity, Coach Tom. Jadi, kemampuan, jadi kalau misalkan, gimana sih, bisnis dia bisa menghasilkan profit? Iya kan? Kalau dia ngajukan, sebuah misalkan, pendanaan, gitu ya, dia, di laba ruginya, misalkan, minus-minus-minus terus, gitu kan. Iya, dari sisi yang memberikan kredit, juga akan mikirkan, Coach Tom pastinya. Betul. Iya kan? Jadi, pastikan, pastikan dulu, gitu, kalau misalkan kita bisa meminage, saya sarankan, makanya start, kecil dulu, start small dulu, gitu kan. Ya, banyak itu yang, yang benar-benar bisa tumbuh, secara organik, itu memang, semua start-nya dari, small dulu. Nah, itu yang justru, tumbuhnya akan baik. Gitu, Coach Tom. Itu dari sisi capacity. Mengenai, kolateral ya. Kolateral itu kan, salah satu, salah satu yang dimilai juga. Jadi, ceritanya, saya mau beli rumah. Jadi, saya mau beli rumah, dari satu developer yang sama, cuma, satu saya beli cash, yang satu saya pakai bank. Jadi, satu saya beli cash, yang satu saya pakai bank. Yang beli cash lancar lah ya, pokoknya saya beli cash, karena, saya melihat, murah, dan, sedang dalam tarah pembangunan, gitu. Dan, situasinya, situasinya, saya tahu orangnya, saya kenal orangnya. waktu saya ajukan ke bank, ditolak. Wow. Oke. Ditolak. Rumahnya, murah, rumahnya murah, paling, di bawah 400 juta. Saya beli 400 juta, cash. 400 juta berikutnya, saya barang pakai bank. Ditolak sama bank. Bukan karena kapasitas saya. ternyata, tanah itu, sudah bersertifikat, sudah dipecah-pecah, sertifikatnya tidak bisa di, nggak bisa dibuktikan, karena sertifikatnya diagunkan di tempat lain. Wow. Menarik. Nah, pertanyaan saya begini, kalau kita, yang mencari tahu, kita nggak bisa. Tapi, karena bank yang mencari tahu, kita jadi sebetulnya safe. Jadi, saya jebol satu rumah. pengalaman benar ya, Questom. Itu, udah, dua tahun, sertifikat nggak keluar-keluar. Nggak keluar. Dua tahun sertifikat nggak keluar. Ternyata, sertifikatnya di sekolahin lagi, di tempat lain gitu. Di sekolahin lagi, di orang lain. Jadi, menurut saya, itu salah satu, alasan kenapa, setiap kali, kalau saya beli properti, saya pasti pakai, permangkat. Pasti. Karena saya nggak punya waktu, buat nyari tahu, ini rumah-rumah siapa, sengketa atau tidak, ada masalah dengan, pemilik sebelumnya atau tidak, saya nggak mau tahu. Saya minta bank yang melakukan itu. Jadi, makanya bank itu sebagai, bisnis partner saya. Setuju, gue, setuju. Meskipun bisa bayar tunai, meskipun bisa bayar tunai, saya tetap pakai bank. Karena, keunggulan lain itu, yang tidak saya miliki, yang mereka bisa lihat. Mereka bisa, bisa baca tuh. Ini sertifikat pernah ditaruh, di mana aja, sudah, sudah ngapain aja. Sekarang sifatnya kan sudah, sudah online, begitu. Iya. Dan banyak. Pak, ditolak ya pak ya? Hah? Kenapa ditolak? Sorry bos. Saya nggak ini. Saya mau beli rumah di puncak, nggak dikasih. Ditolak. Mau beli rumah di puncak, ditolak. Mau beli villa di Bali, ditolak. Saya tanya, kenapa? Saya kan, duit-duit gue. Lu back to back. Penasaran deh. Saya bilang, back to back. Back to back. Back to back dari deposito ya, saya punya satu setengah miliar, gue beli rumah satu setengah miliar, tapi gue mau pakai bank. Kenapa? Leveragenya adalah, dia bisa, apa ya, bisa cek, rumah itu, sertifikatnya, segala macam, ada orang yang ngecekin. Ditolak. Tahu nggak? Dia bilang, Pak, saya ini nolak, bukan karena Bapak mau beli rumahnya. Bukan. Bukan karena mendanai Bapak. Bukan. Saya yakin Bapak mau bayar. Tapi Pak, kalau Bapak beli rumah di puncak, Bapak itu, kalau misalnya mau jual, lima tahun diiklangin, nggak bakal aku, Pak. Lima tahun diiklangin, gilang aku. Berarti nggak liquid ya, kata kuncinya ya, Coach Tom. Nah, tadi kan masalah cash flow, masalah kapasitas, ternyata, agunannya itu sendiri, kita tidak cerdas, tidak cukup cerdas, dalam melihat sesuatu yang, ternyata, bisa merugikan kita di masa, yang akan datang. Tadi prinsip prunat, ternyata bisa, wah, luar biasa itu. Iya, Coach Tom. Untung juga, gue, jadi buat yang nonton, sekarang nih, paling nggak, ini pengalaman yang berharga banget, ke Coach Tom. Iya. Iya, kemarin yang pengalaman Coach Tom itu kan, ya diharapkan nggak terjadi juga, di teman-teman kita yang lain ya. Kalau sampai saya beli tunai, harganya nggak mahal kok. Harganya nggak mahal. Murah. Lumahnya gede, tanahnya gede, dan masuk ke dalam kompleks, ya buat kita, apa namanya, buat kita istirahat gitu ya, di puncak. Ditolak. Ditolak. Iya, memang salah satu pertimbangan itu, liquidnya Coach Tom. Iya. Jadi, misalkan, ini sedikit masuk ke kolateral ya, ke kolateral, jadi gini Coach Tom. kita langsung masuk ke poin kolateral, jadi kolateral itu, kalau di banking, atau di lembaga keuangan itu, biasa kita bilang, agunan gitu ya, agunan yang dijaminkan. Nah, biasanya, kolateral ini adalah solusi terakhir sih, sebenarnya Coach Tom. Kalau, ternyata, suatu saat, misalkan ada wan prestasi, gitu ya, amit-amit gitu, sampai wan prestasi, gitu kan. Nah, kolateral ini adalah jalan keluarnya terakhir. Iya. Jadi, kalau bisa diselesaikan sebelum masuk ke kolateral, ya, lebih baik, gitu kan. Tapi, kalau udah gak ada jalan lain, ya mau gak mau kita harus jual asetnya, gitu. Nah, pada saat jual aset itulah, likuiditas itu yang, jadi, poin utama, gitu Coach Tom. Benar, benar. Misalkan, agunan yang diagunkan, itu yang diajukan, itu gak punya jalan, gitu Coach Tom. Jadi, sertifikatnya, misalkan, ada-ada yang dibilang, namanya tanah helikopter, katanya. Tanah helikopter, Coach Tom. Kalau Ubuntu masih ada jalannya, gitu kan. Nah, ini, ini, empat sisi. Tepat sisi sama orang lain. Iya, jadi bilang tanah helikopter, karena masuk ke sana, mungkin harus naik helikopter dulu, gitu, baru bisa masuk, gitu kan. Nah, itu biasanya akan ditolak, Coach Tom. Itu pertama, akses jalan gak ada, itu pasti akan ditolak. Terus, kedua, kedua, itu kalau misalkan penilaian, jalan yang misalkan jalan satu, jalan kedua, jalan ketiga, jalan kampung, misalnya gitu, jalan kecil, jalan semeter, yang bisa cuma dilewatin sama motor, atau jalan bisa dilewatin satu mobil, dua mobil, itu akan pengaruh sama appraisal-nya nanti. Seberapa besar, seberapa tinggi, nilai agunan, tergantung dari jalannya, gitu, Coach Tom. Terus kemudian, kalau tadi, bicara tentang puncak, gitu ya. Nah, ada beberapa, case itu yang, akan, susah untuk diajukan, kalau misalkan, posisi, dari agunannya, misalkan, itu di bantaran sungai, misalkan. Jadi, dia mepet banget sama sungai. Ya. Bagus sih, bagus sih rumahnya, gitu kan. Tapi, di samping sungai, gitu. Nah, biasanya itu akan sulit, untuk diagunkan. Kenapa? Karena ada resiko. Kalau tiba-tiba, misalkan, gitu ya, ada banjir, dan sebagainya, itu bisa tiba-tiba, akan terdampak, Coach Tom. Hanyut, gitu ya, longsor. Hanyut, longsor, gitu kan. Ada beberapa case yang, lalu itu, tiba-tiba, rukunya ambles, gitu, beberapa unit, gitu kan. Nah, itu ada resiko. Nah, biasanya, dari lembaga keuangan. Ya. Kita tanya jawab ya, Roy. Yuk. Coach, gimana sih caranya, kita cari bank, atau kooperasi yang terpercaya, untuk mengajukan pinjaman? Soalnya kan, sekarang banyak juga, bank kooperasi, tidak terpercaya. Ya, Coach. Kalau, misalkan saat ini ya, Coach, kalau misalkan kita, apalagi kita mau, nabung gitu ya, mau nabung, memang, memang kalau, kita, apa namanya, menabung itu kan, penting untuk tahu, backgroundnya, Coach Tom. Ya. Biasanya, kalau, kalau BPR, itu biasanya, punya laporan bulanan, Coach Tom. Oke. Nah, lapbul, gitu. Biasanya kita akan, disebut sebagai, laporan publikasi. Jadi, lembaga keuangan itu, ada namanya, laporan publikasi. Bagaimana, dari sisi keuangan, kondisi keuangan, dari perbankan itu, dari bank itu, gitu kan. Terus, seberapa sehat kah, mungkin seberapa sehat tuh, misalkan dilihat, seberapa tinggi, non-performing loan, atau NPL dia. Ya. Artinya, kredit macetnya banyak kan, gitu kan. Kalau ternyata, kredit macetnya sampai, sampai berpuluh-puluh persen, gitu kan, Coach Tom, otomatis, berarti kan bank itu, nggak terlalu sehat, gitu kan. Terus, kemudian, kita juga bisa lihat, itu dari, loan to deposit ratio, itu dari LDR. Ya. Jadi, seberapa besar, dana yang dimiliki oleh bank itu, yang disalurkan. Ya, jadi kalau misalkan dia semakin spare, makin banyak, gitu kan, dia semakin, berarti dana-dana yang masih dimiliki sama bank itu, masih banyak, gitu, masih cukup. Terus, kemudian ada, cash adequacy ratio itu, CAR, gitu, itu bagaimana permodalan, itu, ini lebih sedikit teknis, ya Coach Tom, tapi itu bisa dipelajari. Jadi, kalau misalkan teman-teman, ingin tahu, itu bisa kok, diakses di laporan OJK, itu setiap bank, setiap lembaga keuangan, yang dibawa OJK, itu bisa dilihat, ada laporan triwulanan, itu biasanya kelihatan, seberapa sehat dia, seperti itu. Ya, kita bisa sebagai debitur, atau channel debitur, kita bisa riset juga, Coach Tom. Jadi, bisa dinilai, bagusnya. Bisa. Sehatannya bisa terbuka, gitu ya. Kalau koperasi, ya, koperasi kita bisa lihat juga, kalau misalkan masih, pengen tahu lebih jauh, misalkan, ya, kita bisa akses juga, misalkan kan, ke DINCOP setempat, misalkan, untuk menanyakan bagaimana, kesehatannya dari koperasi ini, dan sebagainya. Karena kita juga kan, kalau koperasi nasional itu kan, biasanya sumber riski, kosmin sumber riski sekarang kan, sebagai koperasi nasional. Itu kita di bawah dari Kementerian Koperasi, dan UKM langsung, Coach Tom. Jadi pengawasannya pun juga, dari sana juga, gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat, seberapa lama, koperasi ini berdiri, gitu kan ya. Terus kemudian, aktivitasnya bagaimana. Nah, itu kita bisa lihat juga, Coach Tom. Kalau misalkan, baru muncul gitu kan, terus kemudian, ada beberapa case, mungkin sempat, didengar di akhir-akhir ini, gitu ya, yang memberikan return, misalkan kalau kita, simpanan gitu, Coach Tom, atau menabung, itu memberikan returnnya tinggi banget, gitu. Nah, biasa kan untuk acuan, bunga, kalau misalkan di perbankan, itu kan ada, LPS ya, lembaga penjamin itu, simpanan, terus kemudian, ada BI rate, suku bunga Bank Indonesia itu. Nah, kalau misalkan, let's say, LPS di Bank Pergedetan Rakyat, bilanglah, misalkan, 7%, gitu ya. Artinya kan, kalau misalkan kita deposito di sana, itu, dengan bunga, tidak lebih dari 7%, artinya kan dijamin. ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada yang menawarkan, yuk, simpanan di sini yuk, bisa diberikan 13%, atau mungkin 15%. Nah, itu yang perlu hati-hati, Coach Tom. Ya. Ya. Karena kurang duit ya, kurang dana. Satu kurang dana, yang kedua, jangan-jangan tiba-tiba cuma, sekedar untuk mengumpulkan dana, sebentar aja, gitu kan. Ya. Nah, itu yang harus, kita hati-hati banget. Kalau ada sesuatu yang menawarkan, di atas rata-rata jauh banget, gitu kan, nah itu harus kita hati-hati banget. Oke. Keren. Ya, kita bisa lihat dari beberapa indikator itu sih, Coach Tom. Bagus, bagus, bagus. Oke. Ini, ini nanya lagi nih. Kalau sekarang banyak pinjaman online. Nah, kalau pinjaman online gimana tuh? Kalau pinjaman online. Saya, nah, ya. Melihat, yang namanya fintech itu kan, banyak sekali. Banyak banget. Secara, apa, bunga itu tinggi sekali mereka. Bunga kreditnya tinggi sekali. Dan, karena mereka adalah fintech, data kita, masuk ke dalam database mereka, secara teknologi, mereka sudah sangat-sangat canggih. Saya sering kali itu dapat email. Ada beberapa email. Atau WA. SMS. SMS. Ya, masuk SMS nama orang lain, jadi tanggi. Apa namanya? Ya, yang masuk nama orang lain, dikasih tahu, tolong bilangin sama orang ini, harus bayar dong. Bayar. Padahal salah alamat gitu, Kutso. Ya, jadi, karena data nomor saya ada di orang tersebut, dianggapnya kita itu ada kontak. Gitu. Jadi, kayaknya di semua penagihan itu, tidak ditanggihkan ke yang bersangkutan, justru ke seluruh kontak yang ada di nomor teleponnya mereka. Saksi sosial gitu ya, Kutso. Memalukan. Memalukan. Dan saking mudahnya, sebetulnya menurut saya sangat berbahaya ya. Jadi, Anda harus berhati-hati begini. Tadi Pak Roy menyampaikan tentang tujuan. Menurut saya tujuan itu sangat penting sekali. Pada saat Anda bilang, oh saya tujuannya tidak jelas, atau tujuannya itu adalah tujuan yang tidak menghasilkan, kalau bank yang benar, kooperasi yang benar, dia akan konsolidasi, akan disampaikan, Pak, ini tujuan Bapak kayaknya kurang bagus deh Pak. Karena kita nggak bisa memberikan untuk tujuan tertentu. Tapi, kalau ternyata, fintech kan kecil-kecil. Otomatis cair. Cair. Gampang nih. 2 juta, cair. 500 ribu, cair. Wah, kayaknya kita punya bank sendiri. Padahal kita lupa bahwa kita harus bayar. Dan, menurut saya hati-hati, karena bunganya sangat-sangat tinggi. Menurut saya, KTA pun sangat-sangat tinggi loh. Kreditnya sangat tinggi sekali. Iya, karena menurut saya gini, Kutslam, kalau mereka itu, bisa dibilang mainnya average, rata-rata gitu. Semakin banyak nasabah dia, itu dia semakin aman. Artinya ada subsidi silang gitu kan, Kutslam. Benar. Ada satu yang nggak bayar, yaudah nggak apa-apa. Saya masih banyak anggota juga, dengan rate misalkan sebulannya, misalkan 5-15 persen, misalkan gitu kan. Saya punya 6, 6 apa namanya, nasabah yang lain, ketutup kok. Betul. Yang macet ini gitu kan. Benar. Dan itu hukum rata-rata aja gitu. Jadi, makanya mereka juga berani memberikan dengan begitu mudahnya, ya itu juga karena dia main rata-rata itu, Kutslam. Benar, benar, benar. Dan yang menarik gini, Kutslam, kalau kita lihat, banyak kan yang masuk ke media masa gitu ya. Benar. Terus sampai dituntut, dan sebagainya, sampai kemarin sempat ada yang dimasuk ke jalur hukum, dan sebagainya. Nah, yang menariknya, pada saat kita menginstall sebuah aplikasi gitu ya, khususnya, misalkan contoh yang fintech dan sebagainya, tidak semua gitu ya, tapi ada beberapa, itu pada saat kita install, itu akan meminta akses ke kontak kita. Ya, betul. Minta izin ya. Apalagi kalau kita Android gitu ya, pasti ada yang muncul tuh. Kalau sekarang mungkin Android itu udah makin canggih gitu ya, nggak langsung approve, tapi kita harus memberikan izin gitu kan. Nah, kalau dulu kan nggak could stop. Kalau dulu kita install, yaudah, semua akses di allow gitu, diperbolehkan gitu kan. Bagusnya Androidnya sekarang kan, dia lebih hati-hati. Kasih kita kontrol gitu kan. Untuk bisa mau allow atau nggak gitu. Benar, benar, benar. Pak Roy kita nggak terasa udah sejam lebih. Oh? Seru kayaknya ya. Nggak usah khawatir, karena kita setiap Rabu akan membahas tentang keuangan. Jadi tadi topiknya banyak lah. Kalau Anda nanti mau bertanya-tanya mengenai keuangan, bagaimana tentang perbankan, dan hari ini thank you banget. Pak Roy sudah banyak memberikan apa masukan ya, tentang karakter, tentang kapasitas, tentang kolateral, yang saya rasa mungkin kalau Anda tanya ke orang bang, nggak mau ngejelasin seperti ini. Nah, next time kita akan sambung lagi, karena kita masih ada 5 C, masih ada 3 C. Masih ada. Iya, masih ada 3 C. 2 C lain-lain, iya, iya. Masih ada 2 C lainnya. 2 C lainnya apa yang nyerahnya? Kita ada condition, sama capital. Capital yang belum kita bahas. Itu mengenai kondisi, misalkan sektor tertentu, di masa tertentu, apakah ini masuk ke dalam zona merah kah, apakah zona hijau kah, nah itu kita akan belajar nanti. Untuk itu juga. Lebih mendalam lagi tentang membaca kondisi seseorang gitu ya, kondisi market. Kondisi industri. Wah, itu keren banget. Jadi, kita akan membahas ini setiap Rabu, teman-teman. Setiap Rabu, jam 7.15, kita bahas hal-hal yang berbawa keuangan, jadi Anda nggak usah khawatir, kita masih bisa terus-menerus melakukan tanya-jawab. Nah, teman-teman, buat Anda yang ingin mendapatkan informasi, kalau Anda membutuhkan dana talangan, kalau Anda membutuhkan dana untuk berbisnis, terutama di Jakarta ya, kalau luar daerah mungkin agak sulit. Jabodetabek. Ya, Jabodetabek, boleh. Anda ke Sumberizki, di profilnya Pak Roy ini, Sumberizki, Kospin Sumberizki, Anda bisa mendapatkan informasi, keterangan, dan bisa dapat banyak, banyak panduan, karena di Kospin Sumberizki ini banyak sekali programnya, bukan hanya membantu anggota, tapi juga membina, melakukan pendidikan, memberikan motivasi, bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar, menjadi anggota kooperasi seperti biasa. By the way, Kospin Sumberizki ini dapat banyak penghargaan, betul nggak? Ya, kita dapat kooperasi terbaik, Kuts, Tom. Kita dapat kooperasi terbaik, setangsal kemarin. Jadi, teman-teman bisa ke DM saya, boleh? Nanti saya forward ke Pak Roy, di DM aja. Kuts, Tom, saya perlu permodalan untuk bisnis, tapi hanya untuk bisnis. Kalau Anda mau yang lain-lain nggak bisa, nanti Anda akan dicek, peruntukannya untuk apa, keinginannya untuk apa, modal, apa, kapasitas Anda bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya, akan men-support Anda juga dalam, misalnya, ada orang yang bilang gini, Coach, saya pengen bikin bisnis martabak. Keluarga saya di Malaysia sudah punya, sudah punya resep, resepnya. Saya mau buka di Indonesia, saya mau pakai permodalannya bank, kira-kira bagaimana? Nah, itu salah satunya adalah kondisinya bagaimana nih? Gitu. Kondisinya bagaimana? Bisa membantu saya dalam membangun sebuah bisnis. Nah, itu akan bisa dibantu banyak oleh beliau. Oke? Ya, Roy ada yang minta kontaknya, boleh nggak? Boleh. Atau nggak, nanti bisa langsung aja follow di, kalau misalkan dari teman-teman nih, ada yang mau diskusi, atau konsultasi, mengenai keuangan dan sebagainya, boleh kok langsung add aja IG saya, pribadi, itu di Roy Wiria. R-O-Y Iya, R-O-Y Wiria. W-I-R-Y-A. Nah, langsung ke Roy Wiria. Ke Roy Wiria ya. Bisa, bisa di sana, atau bisa juga kontak saya di di Kospin Sumberizki, bisa coach Tom. Hanya di top coach Indonesia, bisnis pasti maju! Terima kasih sudah menonton!